Halo Sobat Kursus CAD CAM, dimanapun Anda berada. Setelah di video tutorial sebelumnya, kita belajar memanipulasi atau membuat datum CS-YS dengan menggunakan tip origin X point Y point, serta dengan menggunakan dynamic. Sekarang kita akan belajar membuat datum plan yang baru. Apa yang dimaksud dengan datum plan pada pembelajaran kita ini? Datum plan itu adalah bidang gambar yang dibentuk oleh dua sumbu koordinat. Bisa X, Y, Bisa Y, Z, Atau X, Z. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya. Dengan menggunakan perintah datum plan yang ada di group feature, kita bisa membuat bidang gambar baru. Baik dalam datum CS-YS yang sudah ada, maupun objek yang sudah ada. Kita klik datum plan yang ada di home tab group feature. Setelah kita klik, kemudian akan muncul layar dialog seperti ini. Kemudian kita pilih tipe app distance. Pada kolom planar reference, kita bisa pilih planar yang akan kita manipulasi atau yang akan kita buat baru. Kita klik selek planar objek. Kemudian kita pilih planar di exit. Kemudian kita masuk ke kolom offset. Kita bisa coba masukkan angka 20 pada kolom distance. Di layar kita bisa lihat bahwa ada bidang baru sejauh 20 mm dari bidang yang awal. Kemudian untuk merubah posisi 20 mm tersebut ada di belakang atau di depan bidang yang lama adalah dengan mengklik tanda panah 2 yang di sini, seperti ini. Sekarang kita telah memiliki bidang baru dengan jarak 20 mm dari bidang yang lama. Setelah sesuai dengan keinginan kita, baru kita klik play, kemudian... Oke, kita tutup. Demikianlah video tutorial perintah datum plan menggunakan tipe distance. Selanjutnya kita akan mempelajari perintah membuat datum plan dengan tipe two line atau dua garis. Terima kasih. Terima kasih.